Halo Assalamualaikum balik lagi bareng bulan di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan kemarin banget nih dia itu komen ya kayak gini kalian bisa lihat nah ini sebenarnya aku bukan dokter, bukan bidan jadi pengetahuan aku masih minim ya tentunya tapi disini aku mau sharing nih sama kakak ini tentang kakak ini kan bertanya, apakah penebalan dinding rahim itu sama dengan kista nah tentunya tidak jadi kalau kista itu adalah benjolan jadi sebenarnya kista itu banyak jenisnya, tapi kalau yang dibahas oleh kakak ini tentunya adalah kista ovarium nah yang dimana si kista ini itu adalah benjolan, yang dalamnya itu bisa cairan atau padet atau juga itu bisa aja rambut disana nah si benjolan ini itu terletaknya di bawah kulit ya nah kalau yang dibahas disini tentunya kalau kista ovarium si benjolannya itu tumbuh di pas ovarium jadi pas sel telurnya nah si kista ini sebenarnya kalau didiemin tentunya bakalan berbahaya jadi kalian mesti atasi kista ini dengan cara pengobatan tentunya ya terus biasanya kalau kita punya kista itu keluhan apa aja yang bisa dialami nah biasanya ya itu tuh di bawah punggung ya suka sakit di bagian panggul paha nah itu biasanya suka sakit kayak gitu terus juga di bawah perut nih di area apa ya di atas mispi nah itu biasanya suka sakit ya terus gimana apakah bisa diobati dengan manjakan ISR12 tentunya bisa kalau untuk kista ya kalian bisa gunakan manjakan ISR12 sesuai dengan aturan pakainya dan dosisnya ya kalian bisa ikhtiar pakai manjakan ISR12 untuk mengatasi kista oke lanjut nah sekarang untuk penebalan dinding rahim atau kalau dalam bahasa medis itu sering disebut endrometrial hyperlapsia ya atau penebalan dinding rahim apa sih penyebab dari penebalan dinding rahim ini nah si penebalan dinding rahim ini disebabkan oleh hormon esterogen yang terlalu tinggi dan hormon progesteronnya itu rendah nah kenapa karena dua hormon ini itu ya berperan penting dalam menstruasi dan kehamilan jadi harus seimbang gitu terus gimana dong untuk menyeimbangkan dua hormon ini ya tentunya bisa sih dibantu ya dengan penambahan hormon ya hormon progesteron nah biasanya di KB yang IUD itu hormon progesteronnya tinggi ya terus kalau misalnya yang apa KB suntik itu yang tingginya itu hormon esterogen ya kalau gak salah gitu nah bisa sih sebenarnya ya masalah ini tuh memang jarang sih jarang dirasa ya kalian gak tahu juga kalau kalian misalnya mengalami penebalan dinding rahim karena keluhannya itu tidak bakalan terasa gitu tapi ada beberapa wanita yang misalnya mengalami penebalan dinding rahim itu bisa dilihat atau apa ya meliputi rasa kalau misalnya kalian lagi menstruasi nah menstruasi kalian itu jadi gak lancar gitu ya siklusnya nah terus juga sering pendarahan di vagina nah itu bisa aja kalian itu mengalami penebalan dinding rahim nah maka dari itu buat kalian nih yang misalnya mengalami atau merasa gitu gak enak dalam hal menstruasi kalian mending diperiksakan aja ya nah teman-teman sebenarnya ada beberapa ya yang kita tuh jadi acuan gitu kenapa wanita bisa terkena penebalan dinding rahim ya nah dari usia kalau usia udah 35 tahun nih bisa aja terserang ya terus juga ada riwayat kanker rahim atau ovarium jadi kayaknya kalau ini genetik ya tentunya terus juga ada perubahan hormon setelah menopos gitu kalau kalian kan usia 35 itu udah mau menginjak menopos ya bener kan kelebihan berat badan juga ternyata itu bisa memicu ya terus juga ya misalnya kalian ada gangguan dari reproduksi kayak gitu terus juga perokok nih perokok juga ternyata bisa loh kalau kalian seorang perokok ya bisa aja gitu terkena penebalan dinding rahim kayak gitu nah itu sedikit ya mungkin ada lagi ya beberapa-berapa penyebabnya lain tapi itu hanya yang aku tahu aja gitu nah jadi semua itu kita tidak tidak dirasa gitu ya jadi makanya penting banget nih buat kalian memeriksakan keadaan kalian dengan cara di USG atau di transvaginal ya yang lewat dalam itu kayak gitu ya teman-teman nah itu ya beberapa bukan beberapa nah itu sedikit penjelasan yang aku ketahui ya kakak ya nih mudah-mudahan kakak yang komen ini bisa lihat aku terus kakaknya bilang gini aku tahu datang teman aku gimana maksudnya itu HB gimana sampai 7 hari terus lama terus positif gimana sih aku gak ngerti ya pokoknya gini ya kakak ini pasti tujuannya untuk promil kan ya nah untuk promil kakak tentunya gak hanya pakai manjakani aja ya kakak kalau sekarang bisa kakak memakai susu gomil kue SR12 dan juga manjakani SR12 nah kedua produk ini itu menurut aku ya sangat membantu untuk program hamil kalian gimana caranya untuk tentunya ya untuk manjakani masih sama ya manjakani itu dikonsumsi setelah beres menstruasi kalian udah benar-benar bersih ya menstruasinya kalau misalkan kalian udah menstruasi terus minum aja terus keluar lagi darah atau flek nah berarti itu kalian belum bersih sempurna ya menstruasinya nah otomatis kalian harus menunggu pokoknya sampai bersih harus benar-benar bersih ya teman-teman nah sesudah bersih baru kalian konsumsi manjakani setiap malam ya cukup 3 butir kalau yang butir kalau yang kapsul cukup 2 kapsul setiap malam sesudah makan nah konsumsi selama 7 hari setelah 7 hari kalian bisa stop setelah stop lanjut lagi bulan depan kalau kalian menstruasi lagi kalau kalian menstruasi ya kalau misalnya tidak misalnya kalian telat ya nggak menstruasi nah kalian coba cek terlebih dahulu jangan langsung konsumsi manjakannya SR12 lagi terus gimana mengkonsumsi gomil SR12 nya kalau gomilnya kalian konsumsi setiap hari ya kalau bisa 2 kali sehari kalau tidak boleh 1 kali juga untuk takarannya bisa 2 sendok makan per 150 ml air gitu ya teman-teman buat kalian yang mau promil boleh dicoba ya oke mungkin itu aja sedikit penjelasan dari aku sedikit pengetahuan aku mungkin bisa membantu ya buat kakak ini oke mungkin kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan aku ya tentang kista atau tentang penebalan rahim ini saya minta maaf karena saya juga ya sedikit-sedikit lah ya pengetahuannya karena saya bukan dokter ataupun bidan oke oke mungkin itu aja sedikit penjelasan dari aku semoga bermanfaat ya buat kalian juga yang nonton jangan lupa ya teman-teman kalian subscribe channel aku supaya tambah berkembang lagi dan jangan lupa pula like komen di bawah dan share video aku jika video aku ini bermanfaat buat kalian oke terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih